Halo teman-teman semuanya apa kabar semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya baik dalam video kali ini aku akan ngasih tau tutorial ke kalian gimana cara merubah text menjadi suara atau text to speech nah kali ini saya menggunakan sebuah website ya jadi gak usah pakai aplikasi dan ini juga bukan notvibes karena di notvibes itu sekarang sepertinya sudah gak bisa ya dan yang pasti ini menurut saya ini ini bagus ya gak seperti robot gitu oke kita langsung saja masuk Google Chrome kita masuk ke video.co ya nah tampilannya seperti ini kalau sudah kita klik ini ya tanda ini kita scroll ke bawah kita cari tulisan text to speech nah disini kita tuliskan contoh katanya yang mau dijadikan suara ya kita cari yang mau dijadikan suara ya kita cari yang bahasa Indonesia kita coba yang ini ini persis dengan notvibes ya suaranya dan dan aduk saya ini lebih mudah karena kita tidak perlu login menggunakan email ya halo kalian semua ini adalah contoh suara bagus bukan nah seperti itu ya ini untuk perempuan ini ada 4 suara ya untuk perempuannya 2 untuk laki-lakinya 2 kita coba yang laki-laki halo kalian semua ini adalah contoh suara bagus bukan halo kalian semua ini adalah contoh suara bagus bukan nah seperti itu ya contoh suaranya terus untuk kekurangannya ini perhari kita hanya bisa menggunakan 2000 karakter perharinya ya tapi lumayan lumayan ya ini karena gratis ya namanya gratis itu gak ada yang gak ada yang unlimited ya daripada daripada kita pakai aplikasi di playstore itu kebanyakan suaranya seperti robot ya dan apakah suara seperti ini nanti bisa dimonet kalau di upload ke youtube yang pasti bisa ya karena banyak di google itu yang menggunakan suara seperti ini tapi bisa monet dan ada iklannya oh iya untuk mendownloadnya kalian tinggal klik aja ini ya download mp3 ya nah ini sudah terdownload nih halo kalian semua ini ada nah saya saya kira cukup sekian dulu ya untuk tutorial kali ini terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa